Jagung Taukah kamu? Tumbuhan jagung menjadi salah satu makanan pokok penduduk Madura. Jagung menjadikan makanan pokok sebab ia menghasilkan karbohidrat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Perkembang biakan jagung Para petani jagung memulai pembiakan jagung dengan biji. Biji jagung tersebut nantinya akan tumbuh kembang menjadi buah jagung yang berupa sekuntum bunga. Dari sekuntum bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus. Pada helai rambut jagung terdapat tepung sari. Proses perkembang biakan biji jagung ini berawal dari tepung sari yang tertiup angin dan jatuh tepat di kepala putih atau yang disebut dengan perkembang biakan secara kawin generatif. Bagian-bagian bunga terdiri dari mahkota, kepala sari, tangkai sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, kelopak, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Proses perkembang biakan jagung berawal dari buah biji yang berkembang biak menjadi berkecambah hingga akhirnya menghasilkan buah tongkol. Perkembang biakan generatif secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembang biakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari sel kelamin jantan dengan kepala putih sel kelamin betina. Hasil dari pembuahan ini dinamakan zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain, padi, mangga, durian, dan jambu. Bunga sepatu termasuk perkembang biakan secara generatif. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kemang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda dari jenisnya. Letak negara yang berdekatan dan memiliki persamaan dalam kehidupan sosial budaya memutuskan membuat organisasi yaitu ASEAN. Yang pertama ada negara Brunei Darussalam. Terkenal dengan kampung Anyar, Brunei Darussalam merupakan desa terapung. Banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Selanjutnya ada patung Dewa Murunga. Tepat sekali, patung Dewa Murunga ini berada di negara Malaysia. Patung ini terletak di batu Kiev yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Makanan khas dari negara Malaysia adalah nasi lemak. Selanjutnya adalah negara Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Filipina terkenal dengan tarian tinikling, di mana tarian tersebut menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Selanjutnya ada negara Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di negara Kamboja. Selanjutnya ada Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara seribu pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha dan pakaian tradisional Myanmar ini disebut dengan long yeh yang mirip sekali dengan sarung Indonesia. Selanjutnya ada negara Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang bernama Aodai. Negara yang terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya yaitu negara Laos. Laos berhubungan dengan penemunya yaitu Ailau. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal saibat merupakan upacara tradisional di negara Laos. Selanjutnya ada negara Singapura. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Terakhir ada negara Thailand. Adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pertid Thai yang artinya tanah kebebasan.